Ang Inyocu, Darabaju Merah, Jilib 25 Laitek yang mendengar akan kejahatan dan penyelewengan adiknya sudah berkali-kali menegur, bahkan pernah pula terjadi perkelahian antara kakak beradik ini yang berakhir dengan kemenangan Laitek Akan tetapi, Laiseng ternyata tidak kapok dan masih seringkali melanggar, sungguh pun kini secara bersembunyi supaya jangan diketahui kakaknya Laitek maklum di dunia ini dia hanya mempunyai adiknya itu seorang sebagai anggota keluarganya, maka dia juga tak mau main keras, hanya kadang-kadang memberi nasihat dengan pengharapan kelak adiknya yang masih muda itu dapat merubah kesalahannya Pada suatu hari, pada waktu Laitek sedang bekerja di sawahnya, seorang tetangganya datang berlari-lari dan memberitahu bahwa adiknya tengah bertempur dengan dua orang hwasyogundul Laitek segera meninggalkan paculnya di tengah sawah Dengan kedua kaki tangan masih penuh lumpur, ia berlari pulang Alangkah kaget dan marahnya ketika ia melihat Laiseng roboh, terpukul oleh dua orang hwasyogundul itu tepat pada saat ia datang Keparat gundul, kau membunuh adikku mentaknya sambil menyerang Dua orang hwasyogundul itu melompat mundur Nanti dulu, si cu Pin Cheng berdua datang untuk menghukum seorang anak murid Butong Pai yang sudah menyeleweng dan melakukan kejahatan Harap kau jangan mencampuri urusan Pin Cheng Laitek maklum bahwa dua orang hwasyogundul ini tentu orang-orang Butong Pai yang datang menghukum Laiseng Akan tetapi pada saat itu perasaan kasih sayang terhadap adiknya yang disertai oleh kesedihan besar melihat adiknya menggeletak mati itu sudah menutup semua pertimbangan Laitek Dia itu adik kandungku, bagaimana tidak boleh ikut campur Hwasyo keji, semenjak lahir dia itu sudah menjadi adikku, sedangkan dia baru menjadi murid Butong Pai setelah dia sudah besar Kalian membunuhnya secara keji tanpa minta pertimbangan ku terlebih dulu Hutang nyawa harus dibayar nyawa pula Sesudah berkata demikian, Laitek mengambil pedangnya dan menyerang kedua orang hwasyo itu Tingkat kepandaian Laitek memang sudah tinggi, adapun serangannya itu dilakukan dalam keadaan nekat dan marah sekali Dalam sebuah pertempuran mati-matian, akhirnya seorang hwasyo Butong Pai tewas di tangan Laitek dan hwasyo kedua melarikan diri, memberi laporan kepada para pimpinan Butong Pai Lobeng Hwasyang, Butong San Chiang Bunjin adalah seorang kakek yang sabar dan alim Mendengar laporan ini, ia menarik napas panjang dan berkata Laitek membalas sakit hatinya oleh karena dia melihat adiknya dihukum mati, itu sudah sewajarnya Hanya sayang sekali dia sebagai seorang gagah tidak menjunjung keadilan, tidak rela melihat adiknya dihukum padahal adiknya itu jelas-jelas sudah menjadi seorang penjahat pengganggu rakyat Akan tetapi, perbuatannya itu bukan berarti bahwa dia pun jahat, hanya dia tidak dapat melepaskan kasih sayangnya terhadap adiknya Apalagi dia itu masih anak murid Kim San Pai Oleh karena itu, biarlah urusan ini dihabiskan saja, tak perlu diperpanjang Akan tetapi, para Hwasyo lainnya diam-diam tidak menyetujui pendapat ini dan beberapa orang Hwasyo yang merasa penasaran Diam-diam lalu pergi naik ke puncak Kim San Pai, menjumpai ketuanya dan menyampaikan protes Tian Beng Cu, ketua Kim San Pai yang sudah tua itu, mendengarkan protes para Hwasyo Butong Pai dengan tenang Kemudian ia mengangguk-anggukan kepala sambil berkata Baiklah, Pintu akan memanggil Laitek dan akan minta pertanggungan jawabnya Kalau memang betul dia bersalah, pasti Pintu akan menghukumnya Harap sampaikan salam Pintu kepada Lobeng Hwasyang dan semoga kelak dia tidak sampai keliru memilih murid Kata-kata ini seakan memperingatkan bahwa gara-gara semua peristiwa itu adalah akibat kesalahan pihak Butong Pai dalam memilih murid Inilah kata-kata mengandung sindiran yang memperingatkan bahwa kesalahan bukan berada di pundak pihak Kim San Pai dan semua ini sebetulnya adalah sudah sepatutnya Para Hwasyo Butong Pai yang mendengar ini pun dapat mengerti Maka mereka sudah merasa puas mendengar janji dari Tian Beng Cu ketua Kim San Pai bahwa Laitek akan diadili Sambil mengaturkan terima kasih mereka turun dari puncak Kim San dan pulang ke Butong San Akan tetapi, ketika pada keesokan harinya atas perintah Tian Beng Cu, tiga orang tosu Kim San Pai mendatangi dusun tempat tinggal Laitek untuk memanggil pemuda ini ke Kim San Pai Mereka mendapatkan Laitek telah menggeletak di kamarnya dengan tubuh rusak di cacah-cacah senjata tajam dan pada tembok kamarnya terdapat tulisan dengan huruf darah Mampuslah Laitek, anak murid partai peniru Butong Pai Dapat dibayangkan betapa marahnya hati ketiga orang tosu itu Tanpa memberitahukan guru mereka lagi, mereka segera menyerbu Butong Pai dan di sana mereka menantang Mereka merasa yakin bahwa yang membunuh Laitek pasti orang-orang Butong Pai Terjadi pertempuran di puncak Butong San Akan tetapi, tiga orang tosu yang tingkatnya hanya ketiga ini tentu saja kalah oleh Hwesyo Butong Pai yang tentu saja mengajukan jago yang lebih tinggi tingkatnya Dengan hati sakit dan tubuh luka-luka, tiga orang tosu itu pulang ke Kim San Pai dan mengadu kepada Tian Beng Cu Ketua Kim San Pai mengerutkan kening, merabah-rabah jenggotnya yang putih, kemudian menggeleng-geleng kepalanya Eh, eh, haha, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Mereka membunuh Laitek, kalau ini untuk membalaskan kematian seorang Hwesyo Butong, itu masih tidak apa Akan tetapi mereka menghancurkan tubuh Laitek, ini sungguh-sungguh tidak sesuai dengan watak seorang penganut agama Dan mereka menuliskan kata-kata menghina, hem, dalam hal apakah Partai Kim San Pai meniru Butong Pai Dan mereka itu tidak mau mengakui bahwa mereka yang membunuh Laitek, Su Hu, kata seorang di antara tiga orang tosu itu Tian Beng Tosu mengangguk-angguk Bisa dimengerti, bisa dimengerti Sudah tentu saja lo Beng Hosiang dan lain-lain tokoh Butong Pai tak akan mau mengakui perbuatan rendah itu Dan mungkin sekali pekerjaan busuk itu dilakukan secara diam-diam oleh salah seorang murid Butong Pai Akan tetapi baiklah kita tunggu, tentu lo Beng Hosiang akan berusaha menangkap pembunuh Laitek itu Demikianlah, ketua kedua pihak sama-sama bersikap sabar dan tidak mau memperbesar urusan itu Akan tetapi anak buah kedua pihak makin panas hati dan semenjak hari itu Seringkali terjadi bentrokan di antara anak-anak murid Butong Pai dan anak-anak murid Kim San Pai Ada pun lima orang tosu yang bertemu di lareng gunung dengan Ang Inio Chu itu Mereka adalah tosu-tosu Kim San Pai Dua orang yang terluka adalah Tian Hok Chu dan Tian Lok Chu Yaitu dua orang sute dari Tian Beng Chu Sedangkan yang tiga orang lagi adalah murid-murid Tian Beng Chu yang sudah tinggi kepandainya Tujuh orang tosu ini tadinya diutus oleh Tian Beng Chu untuk mewakilinya Berangkat ke Butong Pai untuk berunding dengan pihak Butong Pai Yang maksudnya mendamaikan urusan pertikaian antara anak-anak murid kedua pihak itu Akan tetapi sebelum sampai dikudil para hosyo Butong Pai Baru saja tiba di lareng bukit Kebetulan mereka bertemu dengan serombongan hosyo Butong Pai yang melarang mereka naik Karena kedua pihak memang telah mendendam Lalu diadakan pibu di lareng gunung itu Masing-masing pihak lantas mengajukan jagonya Untuk mencegah pihaknya mengalami kekalahan Maka Tian Hok Chu dan Tian Hok Chu dua orang tosu tua itu mengajukan diri Dari pihak Butong Pai maju dua orang hosyo tua yang kosen pula Pertempuran berjalan sengit sekali dan akhirnya Tian Hok Chu dan Tian Hok Chu dapat merobohkan dua orang lawannya Kemudian di dari pihak Butong Pai muncul seorang jago muda Bukan seorang hosyo Pemuda ini lihai sekali dan melihat gerakan-gerakannya Dia itu bukanlah anak murid Butong Pai Melainkan lebih tepat kalau menjadi anak murid Gobi Pai karena ilmu pedangnya lihai sekali Menghadapi pemuda yang menjadi jago Butong Pai ini Seorang demi seorang kedua tosu tua Kim San Pai kena dirobohkan Setelah dua orang susyok ini roboh Tentu saja lima orang tosu Kim San Pai yang lainnya tidak berani maju Tahu bahwa hal itu akan percuma saja dan akan menambah besar rasa malu Mereka lalu menggotong tubuh dua orang tosu tua itu untuk dibawa kembali ke puncak Kim San Dan di tengah jalan mereka bertemu dengan Ang In Yo Chu Demikian penuturan Xiao Seng Chu Murid dari Tian Beng Chu atau seorang di antara lima orang tosu tadi Mendengar ini, ketua Kim San Pai nampak marah Akan tetapi masih berusaha sedapat mungkin menahan perasaannya Kembali hal ini tidak ada hubungannya dengan Lo Beng Ho Siang Keributan itu terjadi di lareng Butong San dan di luar pengetahuan Lo Beng Ho Siang Pinto tak bisa ikut campur Hal ini hanya akan mengeruhkan suasana Sayang sekali kedua orang sutek kurang dapat menyabarkan hati Bahkan sudah terjun ke dalam pertempuran sebelum bertemu dengan Lo Beng Ho Siang sendiri Dia menarik napas panjang, lalu menyuruh murid-muridnya membawa Tian Ho Chu dan Tian Ho Chu ke dalam kamar untuk dirawat selanjutnya Walaupun luka-luka mereka parah, akan tetapi tidak membahayakan jiwa Sesudah dua orang tosu yang terluka itu dibawa masuk, pandang matah, Tian Beng Chu menyapu para tosu anak-anak murid Kim San Pai yang hadir di tempat itu dan jumlahnya 40 orang lebih Lalu berkata, kalian harus mampu menjaga diri dan menahan perasaan Mulai hari ini, sekali-kali tidak boleh mencari gara-gara dengan pihak Bu Tong Pai Kalau ada pihak mereka yang datang mencari gara-gara, jangan ada yang turun tangan akan tetapi cepat memberitahu supaya Pinto sendiri yang dapat membereskan Di dalam kata-kata ini biarpun terkandung nasihat supaya anak murid Kim San Pai dapat bersabar, namun bukan sekali-kali memperlihatkan sifat takut, karena kalau ada apa-apa, Tian Beng Chu sendiri hendak turun tangan Terang bahwa tosu tua ini mengalah, akan tetapi bukan takut Tiba-tiba di antara pakaian para tosu yang berwarna putih, kuning dan abu-abu itu, Mette, Tian Beng Chu yang masih tajam melihat warna merah yang menyolok Mette Ketika dia memandang, dia terkejut dan heran bukan main melihat seorang gadis cantik jelita duduk di bagian belakang para hadirin Eh haha, siapakah Nona yang berada di sana tegurnya? Siau Seng Chu cepat berkata, maaf bahwa tadi tosu belum sempat memberitahukan akan kedatangan seorang tamu Dia itu adalah seorang utusan dari Sintai Hiap Buk Pun Su Berseri wajah tosu tua itu dan tangannya memberi syarat kepada semua anak muridnya supaya bubar dari ruangan itu Kemudian ia melamai ke arahan Ninyo Chu dan berkata Harap jangan berkecil hati bahwa Pinto tidak dari tadi menyambut, karena adanya sedikit keributan tadi Mari, Nona, silakan duduk di sini Ang Ninyo Chu menghampiri ketua Kim San Pai itu dan memberi hormat Lo Chiam Pual, harap maafkan jika kedatanganku mengganggu Aku diutus oleh Sushok Chow Buk Pun Su untuk bertemu dengan Lo Chiam Pual Aha, jadi pendekar sakti Buk Pun Su itu masih ada di dunia ini Sungguh merupakan kehormatan besar sekali kalau seorang pendekar besar dan sakti seperti dia itu masih ingat bahwa di dunia ini terdapat sebuah partai kecil seperti Kim San Pai Nona, siapakah namamu dan kau diutus apakah oleh Sushok Chowmu itu Maaf, Lo Chiam Pual, maaf kalau aku tidak dapat memberitahukan nama kecilku yang telah kulupakan Orang menyebutku Ang Ninyo Chu dan kedatanganku di sini adalah atas perintah Sushok Chow Buk Pun Su Sushok Chow mendengar tentang pertikaian yang timbul antara Kim San Pai dan Bu Teng Pai Orang tua itu merasa prihatin sekali mendengarkan hal ini Maka mengutus aku datang ke sini untuk mohon kepada Lo Chiam Pui atau lebih luas lagi kepada pihak Kim San Pai Agar supaya suka menghentikan segala permusuhan di antara tawan sendiri yang hanya mendatangkan kerugian bersama Sushok Chow Buk Pun Su Minta agar aku menyampaikan bahwa pada saat ini Negara sedang terancam bahaya perang dari pihak pemberontak-pemberontak Dan rakyat sedang menderita karena timbul kekacauan di mana-mana Dan oleh karena itu, perlu bagi kita semua untuk menghimpun tenaga serta memperkuat persatuan Menghapus segala macam salah paham di antara kita Demikianlah pesan Sushok Chow dan orang tua itu mengharap supaya Lo Chiam Pui Sudi mendamaikan urusan Kim San Pai dengan Bu Teng Pai Tian Beng Chu tersenyum dan mengangguk-angguk perlahan Ang Inyo Chu, kau masih begini muda sudah melupakan nama sendiri, alangkah hebatnya kesengsaraan yang kau derita Pintu hanya berharap kau akan kuat menahan ujian hidup ini dan tidak menjadi putus harapan Karena kau yang sudah dipilih oleh Bu Pun Su untuk mewakilinya dalam urusan ini, tentu kau sudah memiliki kekuatan itu Pandangan Bu Pun Su yang kau kemukakan tadi memang betul, akan tetapi, apakah kau kira Pintu sendiri tidak menyadari akan hal itu? Kalau sekiranya Pintu tidak menjaga keutuhan hubungan antara Bu Tong Pai dan Kim San Pai, apakah sejak siang-siang tidak sudah terjadi pertumpahan darah besar-besaran? Kau sudah sejak tadi berada di tempat ini, kiranya kau pun sudah mendengar sendiri peristiwa apa yang baru saja terjadi Pintu sudah berusaha hendak mendamaikan urusan, akan tetapi sayangnya, utusan Pintu bahkan dihadang di jalan dan dua orang suteku dilukai Nona biarpun masih muda, akan tetapi kau adalah utusan Bu Pun Su, oleh karena itu, Pintu serahkan urusan ini kepadamu untuk dibereskan Usaha untuk damai dari pihak kami sudah cukup dan kalau dipaksakan lagi, kiranya hanya akan mendatangkan keributan saja Biar sekarang kau yang mencoba untuk membereskan Tian Beng Cu memang cerdik Dia sama sekali tidak gentar menghadapi Bu Tong Pai, akan tetapi tadi ia mendengar bahwa kedua orang suteknya itu dirobohkan oleh seorang anak murid Gobi Pai Hal ini bukan main-main, karena kalau tidak berhati-hati, bisa jadi Kim San Pai akan bertambah seorang musuh lagi, yakni Gobi Pai Kalau ini terjadi, sungguh amat berbahaya dan akan semakin membahayakan kedudukan Kim San Pai Oleh karena itu, setelah kini Ang Inyo Cu muncul sebagai utusan Bu Pun Su, biarlah dia mengoparkan tugas perdamaian itu kepada gadis ini Ang Inyo Cu menyanggupi Pada malam hari itu Ang Inyo Cu mendengar penuturan para Tosukim San Pai tentang asal mula pertikaian itu timbul Sementara itu, diam-diam Tian Beng Cu menyuruh salah seorang muridnya untuk pergi ke Provinsi Hokian dan mencari seorang sutenya yang sudah lama merantau, yakni Eng Yang Cu Sutenya ini jauh lebih muda darinya, usianya paling banyak 50 tahun Akan tetapi kalau dibanding tingkat kepandayanya, kiranya Eng Yang Cu ini termasuk orang paling tinggi tingkatnya di Kim San Pai Memang Eng Yang Cu adalah murid yang dahulu paling disayang oleh mendiang guru mereka dan menerima warisan ilmu yang paling banyak Sebetulnya, Eng Yang Cu inilah dahulunya yang dicalonkan menjadi ketua Kim San Pai Akan tetapi ternyata bahwa Eng Yang Cu mempunyai darah perantau dan tidak betah tinggal di puncak gunung Oleh karena itu, terpaksa kedudukan Chiang Bun Jin diserahkan kepada Tian Beng Cu, murid tertua dan Eng Yang Cu melakukan perantauan di Provinsi Hokian Tian Beng Cu memanggil Sutenya yang boleh diandalkan itu untuk menjaga kalau-kalau usaha perdamaian gagal dan pecah pertempuran di antara kedua pihak Hanya Sutenya inilah yang boleh ia andalkan Pada esok harinya, pagi-pagi sekali Ang In Yocu sudah bangun dan bersiap-siap hendak ke Bu Tong Pai Ia telah memperoleh keterangan dan penjelasan dari ketua Kim San Pai Sekarang ia harus menemui ketua Bu Tong Pai sehingga sesudah mendengar keterangan dari kedua belah pihak Akan mudah baginya untuk mendamaikan urusan ini Ia merasa girang sekali bahwa ternyata pihak Kim San Pai sangat bijaksana dan tidak menghendaki dilanjutkannya permusuhan itu Mudah-mudahan saja pihak Bu Tong Pai juga dapat diajak berunding, pikirnya Akan tetapi, sebelum ia berangkat, tiba-tiba ia melihat beberapa orang Tosu berlari-larian masuk dengan muka berubah Dan mendengar mereka memberi laporan kepada Tian Beng Cu bahwa ada beberapa orang Hwasyo Bu Tong Pai datang menyerbu Kim San Pai Mendengar ini, Ang Inilcu berkata Lo Chiam Pua, biarkan aku menghadapi mereka Ia merasa penasaran sekali dan melihat gelagat seperti ini Ia hampir menduga bahwa di dalam pertikaian itu, pihak Bu Tong Pai lah yang keterlaluan Dengan menggunakan ilmu lari cepat, Ang Inilcu turun dari puncak Tak lama kemudian benar saja, dia dapat melihat serombongan orang mendaki puncak itu Mereka ini terdiri dari tujuh orang Hwasyo Gundul dan seorang pemuda yang tampan dan gagah Melihat sikap mereka, makin besar dugaan Ang Inilcu bahwa mereka ini sengaja datang mencari keributan Maka ia lalu mencabut pedangnya dan memegang pedang itu dengan sikap tenang dan gagah Setelah mereka datang dekat, baru ia tahu bahwa mereka ini ialah rombongan orang-orang Bu Tong Pai yang dulu pernah membantunya menghadapi keroyokan Kuai Tung To Anyo dan pasukan pemberontak Li Pemuda itu ternyata adalah pemuda tampan yang mengejar-ngejarnya untuk berkenalan Ada pun ketika melihat Ang Inilcu berdiri di situ dengan pedang di tangan, pemuda itu serta rombongannya segera mengenalnya Pemuda itu melompat cepat menghampirinya Kau di sini, Nona, tegurnya dengan wajah berseri Akan tetapi Ang Inilcu hanya memandang kepadanya dengan muka dingin dan sinar macu menyelidik Kemudian Ang Inilcu menghadapi tujuh orang hwasyo itu dan berkata, suaranya nyaring akan tetapi halus Cui suhu sekalian ini bukankah hwasyo-hwasyo Bu Tong Pai? Seorang di antara tujuh orang hwasyo itu, yang tertua, menjawab Betul, Nona, Pin Cheng dan saudara-saudara Pin Cheng ini adalah murid-murid Bu Tong Pai Kau sendiri siapakah dan mengapa dahulu dikeroyok oleh pasukan pemberontak? Aku Ang Inilcu dan urusanku dengan mereka itu tidak ada sangkut prautnya dengan orang lain Yang terpenting sekarang, kalian ini datang ke Kim San mempunyai keperluan apakah? Hwasyo itu nampaknya tidak senang Ang Inilcu, kau bilang tadi bahwa urusanmu tidak ada sangkut prautnya dengan kami Sebaliknya, urusan kami di Kim San ini pun kiranya tak ada sangkut prautnya denganmu Ang Inilcu tersenyum dan jika tadinya di antara para hwasyo itu ada yang marah Maka kemarahan itu sekaligus mencair oleh senyum yang luar biasa manisnya ini Pemuda tampan itu sampai melongo dan mukanya sebentar pucat sebentar merah Begitu hebat wajah Ang Inilcu menarik hatinya Hwasyo-hwasyo dari Butong Pai, ketahuilah Aku sudah mendapat tugas dari Loh Ciam Puetian Beng Cu untuk menyelesaikan urusan pertikaian antara Kim San Pai dengan pihak Butong Pai Sekarang aku justru hendak pergi ke Butong Pai untuk menghadap Loh Beng Ho Siang dan mendamaikan urusan Akan tetapi, baru kemarin utusan Kim San Pai yang datang ke Butong Pai untuk mendamaikan urusan Telah dilukai orang Ang Inilcu lalu menggunakan lirikan matanya yang tajam menyambar ke arah pemuda tampan itu Dan melihat gelagatnya, agaknya kalian inilah yang menyerang mereka Kini kalian datang ke sini dengan sikap aneh, membawa-bawa pula seorang jagoan Mau apakah? Pemuda itu menjadi merah mukanya Cepat ia maju dan menjurah kepada Ang Inilcu, lalu bicara dengan suaranya yang halus dan sikapnya yang sopan Maaf, maaf, harap Nilcu sudi memberi maaf Agaknya dalam urusan ini ada kesalahpahaman Dan antara kau dan aku kiranya ada persamaan tugas Ketahuilah, Nona, aku Lim San Hau murid Gobi Pai mewakili susok TW Emosian Su Datang ke Butong Pai juga dengan maksud untuk mendamaikan urusan perselisihan antara Butong Pai dengan Kim San Pai Tiba-tiba pemuda itu menunda kata-katanya karena ia melihat betapa sepasang metu yang indah itu mengeluarkan sinar berapi-api dan wajah gadis itu menjadi merah Jelas sekali bahwa gadis itu marah luar biasa kepadanya Eh, haha, Nona, kau, mengapa kau marah kepada ku tanyanya gagap Memang, Ang Inilcu marah sekali sehingga ia merasa seluruh tubuhnya tergetar-getar Tangan yang memegang pedang menggigil dan jika ia tidak mengerahkan seluruh tenaga batin Tentu sejak tadi ia sudah menyerang pemuda di depannya ini Jadi inilah pemuda yang bernama Lim San Hao, inilah pemuda yang disebut-sebut oleh ayahnya dahulu, pemuda yang hendak dijodohkan dengan dia Inilah pemuda yang menjadi gara-gara, menjadi biang keladi hingga ia kehilangan kekasihnya dan kehilangan ayahnya pula Kalau tidak ada pemuda ini di muka bumi, kiranya ia tidak akan kehilangan ayahnya, dan kiranya ia akan dapat berjodoh dengan Gantiau Ki Kau tanda seru ketika hendak mengeluarkan kata-kata, ternyata lehernya seperti tercekik dan yang keluar hanya sebuah kata-kata itu saja Pemuda itu memandang heran Ia tidak mengerti mengapa Nona cantik ini begitu marah kepadanya Akan tetapi Ang Inilcu teringat akan tugasnya, teringat bahwa dia sedang melakukan tugas yang diperintahkan oleh Susu Chou Nyabut Pun Su Kalau ia menuruti nafsu hatinya sehingga urusan itu menjadi kacau, tentu ia akan mendapat marah besar dari Susu Chou Nyabut Punya Setelah dapat menekan debar jantungnya, ia berkata, melanjutkan kata-katanya tadi Kau bilang hendak mendamaikan, tetapi mengapa kau justru melukai dua orang Tosu Kim San Pai? Dan mengapa kau menghadang rombongan utusan Kim San Pai ke puncak Butong San? Kenapa pula sekarang kau datang ke sini? Hendak menyerbu Kim San Pai? Hem, kau mengandalkan apakah demikian sombong? Menghadapi tuduhan Ang Inilcu ini, Lim San Hao merasa penasaran sekali Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, pemuda ini telah dipilih oleh TW Imo Sian Su Ketua Gobi Pai sebagai wakilnya memenuhi permintaan Bu Pun Su Tugas Lim San Hao adalah untuk mendamaikan pertikaian yang timbul antara Butong Pai dan Kim San Pai Dan seperti telah dituturkan di bagian depan, pemuda ini memiliki kepandayan tinggi dan telah mendatangkan rasa kagum pada tiang liat sehingga pendekar itu mempunyai niat untuk memungut pemuda ini sebagai mantunya Setelah Lim San Hao berpisah Jai On dengan tiang liat, pemuda ini lalu melanjutkan perjalanannya ke Butong Pai yang amat jauh itu Karena perjalanan ini melalui Provinsi Sansi dan kampungnya hanya terletak seratus li dari jalan itu Ia hendak singgah dulu di kampungnya, pengukan Mui untuk memberitahu ayahnya akan segala pengalamannya Pemuda ini memang seorang anak berbakti dan dia tidak tega meninggalkan ayahnya seorang diri terlalu lama Alangkah sedihnya ketika ia mendapatkan ayahnya yang sudah tua dan duda itu ternyata sedang menderita sakit panas yang agak berat juga Terpaksa dia harus menunda dulu perjalanannya Tugas yang dia terima dari susuknya boleh jadi penting, akan tetapi lebih penting lagi menjaga dan merawat ayahnya Oleh karena inilah maka perjalanannya jadi terlambat Sampai lima bulan lebih ia tinggal di rumahnya untuk merawat ayahnya Ketika dia pergi, yang merawat ayahnya ialah Teng Sholan, gadis tetangga yang sudah dikenalnya semenjak kecil Gadis ini sangat manis dan terkenal sebagai bunga kampung pengkan Mui Dan melihat gelagatnya, semenjak dahulu gadis itu ada hati kepadanya Akan tetapi, tentu saja tidak pernah menyatakan hal ini dengan kata-kata atau gerakan Hanya sinar matanya saja yang berkata banyak Sebaliknya, San Hao juga amat suka kepada gadis itu, kawan mainnya semenjak kecil Seperti juga dia, Sholan telah ditinggal mati ibunya dan hanya hidup bersama ayahnya dan kakaknya yang sudah menikah dan tinggal satu rumah dengan ayahnya Sesudah San Hao datang, Sholan mengundurkan diri dan pemuda itu yang kemudian menggantikannya merawat ayahnya sendiri Akan tetapi boleh dibilang setiap hari Sholan pasti datang untuk membawa ini itu, untuk menyatakan ini itu Sehingga diam-diam San Hao makin suka dan merasa berhutang budi kepada gadis manis itu Akhirnya ayahnya sembuh kembali dan San Hao teringat lagi akan tugasnya Dia lalu menceritakan semua pengalamannya pada ayahnya, kecuali tentang maksud ki yang lihat menariknya menjadi mantu Berangkatlah, San Hao Sudah menjadi tugasmu untuk memenuhi perintah susukmu itu Akan tetapi kau berhati-hati lah dan jangan terlalu lama pergi Setelah tugasmu selesai kau harus segera pulang, karena aku bermaksud merayakan pernikahanmu San Hao kaget Pernikahan tanda seru Ayahnya mengangguk Kau sudah cukup dewasa, San Hao Dan kau melihat sendiri betapa baiknya Sholan Kiranya di atas dunia ini sukar mencari keduanya Lagi pula, bukankah dia kawan mainmu semenjak kecil? Dan bukankah kalian sudah saling suka? Aku sudah mengambil keputusan dan berdamai dengan ayahnya Perjodohan antara kau dan Sholan sudah kuikat Kau ku beri waktu setengah tahun, anakku Ayah sudah tua dan sudah ingin melihat seorang cucu San Hao menundukkan kepalanya saja, tidak berani membantah Memang harus ia akui bahwa selama ini, satu-satunya gadis yang menarik hatinya hanyalah Sholan seorang Akan tetapi, mendengar ucapan ayahnya tentang perjodohannya dengan Sholan Ia jadi teringat akan usul tiang liat dan ia menjadi ragu-ragu Tak dapat disangkalnya bahwa Sholan merupakan seorang gadis pilihan Cukup cantik manis dan ia sudah tahu dan kenal betul akan watak gadis itu yang lemah lembut, halus dan berbudi mulia Akan tetapi, gadis itu adalah seorang yang lemah, yang tidak pernah belajar ilmu silat sedikit pun juga Berbeda dengan puteri dari tiang liat, pendekar yang berilmu tinggi itu Apalagi menurut penuturan tiang liat sendiri, puterinya yang bernama tiangim giyok dan berjuluk angin yocu itu Kepandainya bahkan lebih tinggi daripada tiang liat Padahal kepandain tiang liat saja sudah tinggi sekali Hati San Hao menjadi bimbang Bingung ia kalau harus memilih Sioklan cantik jelita, berbudi baik, akan tetapi tidak pandai silat Ang ini yocu piangim giyok lihai ilmu silatnya akan tetapi ia belum pernah melihatnya Tidak tahu apakah dia itu juga cantik dan bagaimana pula wataknya Akan tetapi San Hao tidak berani membantah Ia tidak mau membuat ayahnya kecewa dan berduka Oleh karena itu dia tidak menyatakan sesuatu tentang perjodohan ini Maka berangkatlah San Hao menuju ke Butong San Ketika tiba di kaki pegunungan Minsan Di tengah jalan ia bertemu serombongan anak murid Butong Pai San Hao bermata tajam dan sekali melihat saja Dia dapat menduga bahwa rombongan yang terdiri dari belasan orang ini adalah orang-orang berkepandaian silat Maka ia menyapa mereka dan mengajak berkenalan Alangkah girangnya ketika mereka itu terus terang mengaku bahwa mereka adalah para anak-anak murid Butong Pai yang sedang melakukan tugas meronda Ternyata bahwa Butong Pai tidak tinggal diam dan berpeluk tangan saja melihat adanya pemberontakan-pemberontakan di berbagai tempat Atas perintah Lobeng Hose yang ketua Butong Pai Anak-anak murid yang bukan Hoseo diberi tugas melakukan penjagaan dan penyelidikan di beberapa tempat Minsan termasuk wilayah perbatasan secuhan kansusensi Karena itu di tempat ini pun terdapat pula murid Butong Pai yang melakukan ronda dan penjagaan Rombongan yang bertemu dengan San Hao ini adalah rombongan anak murid Butong Pai yang sedang melakukan penyelidikan Kebetulan sekali, berkata San Hao Xiao Te juga sedang menuju ke Butong Pai atas perintah dari Sushok Tewe Imo Siansu Ketua Goni Pai Dengan singkat ia lalu menuturkan tentang tugasnya Tentu saja rombongan Butong Pai itu merasa girang Akan tetapi mereka menyatakan bahwa pada waktu itu mereka sedang menyelidiki ke puncak Minsan Karena mendengar kabar tentang datangnya pasukan pemberontak Yakni anak buah pasukan pemberontak Li di Provinsi Sensi Kami harus menyelidiki apa yang mereka lakukan di sini Dan kalau perlu mengusir mereka Kata seorang di antara rombongan Butong Pai itu Karena San Hao juga termasuk orang yang anti pemberontak Ia segera menyatakan kesediaannya untuk membantu Demikianlah, mereka lalu mendaki puncak Minsan Dan kebetulan sekali melihat Ang Inyo Chu sedang dikeroyok oleh pasukan pemberontak Lalu turun tangan membantunya Seperti sudah dituturkan di bagian depan Ang Inyo Chu tidak mau menghubungi mereka dan pergi meninggalkan San Hao yang sangat tertarik oleh kecantikannya Memang San Hao benar-benar tertarik sekali Harusnya akui bahwa selama hidupnya belum pernah dia melihat seorang darah demikian ayu dan demikian tinggi ilmu selatnya Tidak mengherankan apabila ia terpesona sekali dan merasa seakan-akan semangatnya terbetot keluar mengikuti bayangan Nona itu Diam-diam ada juga dogaan di dalam hatinya yang berdebar-debar Nona itu berpakaian serba merah, cantik jelita dan lihai sekali Apakah dia itu yang disebut Ang Inyo Chu, puteri dari Kiang Liat? Kalau teringat akan dogaan ini, San Hao menjadi berdebar-debar Kalau betul Nona itu Ang Inyo Chu yang hendak dijodohkan dengan dia, aduh Bukan main cantiknya Dan bukan main tinggi ilmu selatnya Akan tetapi, wataknya, mengapa demikian galak? Bersama rombongan butong pai ini, San Hao lalu menuju ke butong San Kebetulan sekali, baru saja ia naik sampai di lereng puncak butong San dan disambut oleh para hwasyo penyambut Tiba-tiba seorang hwasyo berlari-larian dari bawah melaporkan bahwa ada orang-orang Kim San Pe datang menyerbu Sementara itu, di sepanjang perjalanan San Hao telah mendengar cerita dari anak-anak murid butong pai bahwa Kim San Pe selalu mencari perkara dan permusuhan Dan biarpun butong pai sudah banyak mengalah, selalu Kim San Pe mendesak mengandalkan ilmu silatnya yang katanya lebih tinggi dari butong pai Hal ini memang sudah wajar Tiap kali ada dua pihak yang bermusuhan, masing-masing pihak tentu saja tidak mau mengaku salah, dan selalu menganggap pihak yang lain amat jahat Siapakah orangnya yang berani mengaku dia yang salah dan pihak lawan yang benar? Orang demikian inilah betul-betul orang gagah, akan tetapi di dunia hanya ada satu setiap seribu San Hao tidak mau berlaku ceroboh Meskipun ia sudah mendapat kesan jelek tentang Kim San Pe dari para anak murid butong pai, akan tetapi ia hendak melihat dahulu dan tidak akan mencampuri kalau tidak perlu sekali Maka ia pun ikut dengan para hwasyu itu turun lagi dari lereng untuk menyambut datangnya rombongan Kim San Pai Apabila dua pihak yang bermusuhan dan di dalam hati sudah mengandung dendam dan benci saling bertemu, sukarlah untuk mengharapkan kata-kata yang baik Suasana tentu menjadi panas sekali dan hal ini dapat dimaklumi Ketika melihat tujuh orang tosu naik ke puncak butong pai sambil menggunakan ilmu lari cepat, para hwasyu butong pai sudah menduga salah sehingga menuduh mereka itu sengaja memamerkan kepandayan mereka dalam ilmu lari cepat Kini kedua rombongan itu sudah saling berhadapan Tosu-tosu sombong, mau apa kalian berani naik ke sini seorang hwasyu butong pai menegur Sementara itu, semua hwasyu butong pai telah mencabut pedang dan bersiap sedia Mereka memandang kepada para tosu itu dengan penuh curiga Melihat sikap bermusuhan dari hwasyu-hwasyu butong pai, para tosu Kim San Pai itu pun merasa tersinggung dan tak senang Apalagi kalau mereka lihat bahwa hwasyu-hwasyu yang menyambut mereka dengan sikap kurang ajar dan bermusuh ini bukanlah hwasyu-hwasyu tingkat tinggi Melainkan hwasyu tingkat rendah saja Yang datang adalah dua orang sute dari ketua Kim San Pai bersama lima orang hwasyu tingkat tinggi Ini merupakan rombongan orang-orang terkemuka dari Kim San Pai Akan tetapi kedatangan mereka disambut secara kasar oleh hwasyu-hwasyu dari tingkat rendah Benar-benar hal ini merupakan penghinaan bagi Kim San Pai Tian Hokcu dan Tian Hokcu, dua orang sute dari Tian Bengcu ketua Kim San Pai mengerutkan kening Tian Hokcu adalah seorang tosu yang beratak keras Melihat sikap para hwasyu itu ia lalu melangkah maju dan berkata nyaring Sobat-sobat gundul, ketahuilah bahwa kami datang untuk berbicara dengan Lobeng Ho Siang Bukan untuk ribut mulut dengan kalian Lekas kalian laporkan kedatangan kami kepada Lobeng Ho Siang Atau kalian cepat menyikir supaya kami dapat naik sendiri ke Kuil Bu Tong Pai Tosu sombong Orang macam kalian ini mau bertemu dengan guru besar kami? Kalau ada keperluan, lekas beritahu kepada kami Bila tidak lebih baik kalian lekas-lekas pergi dari sini sebelum kami terpaksa mendorong kalian Menggelundung turun kata seorang hwasyu yang pernah menjadi pecundang dalam sebuah pertempuran dengan anak murid Kim Sampai beberapa hari yang lalu Suasana menjadi makin panas ketika serombongan hwasyu turun pula dari atas Mereka ini sebagian besar adalah hwasyu-hwasyu tingkatan rendah yang merasa paling dendam kepada pihak Kim Sampai Maka ramailah mereka mengeluarkan kata-kata menantang Para tosu Kim Sampai juga sudah mencabut pedang Takut kalau-kalau para hwasyu yang amat banyak itu menyerbu dengan tiba-tiba Tianwokcu menggerak-gerakan tangan sambil membentak Hwasyu-hwasyu tidak tahu aturan Apakah kalian hendak mengeroyok kami? Seorang hwasyu bermuka hitam segera melompat keluar dan melintangkan toya di depan dadanya Hwasyu ini adalah T.W.I. Kang Hwasyu Murid termuda dari Lobeng Hwasyu yang sifatnya jujur dan amat berangasan Tidak mau kalah Ia sudah marah sekali mendengar kata-kata Tianwokcu tadi Maka katanya dengan suara menggeledek Tosubau Masa untuk menghadapi seorang Kim Sampai saja harus dilakukan dengan keroyokan Pin Cheng sendiri sudah cukup mencegah kau naik dan memikin ribut Hayo segera turun Atau kau berani menghadapi toyaku ini diamang-amangkan toyanya di depan muka Tianwokcu Keparat gundul Kami datang dengan maksud baik, kalian sengaja mengajak pibu? Baik, baik, jangan kira Kim Sampai tidak mempunyai orang lihai Kalau aku kalah olahmu, aku akan kembali ke Kim Sampai dan belajar 10 tahun lagi Tak dapat dicegah pula, pertempuran hebat pasti akan terjadi Melihat hal ini, Tianwokcu yang lebih tua dan lebih sabar daripada Tianwokcu Menggoyang-goyang tangan dan berkata Sahabat-sahabat dari Butong Pai, harap tenang dan sabar Lebih baik laporkan kepada Lobeng Hoshiang bahwa kami hendak bertemu bukan mencari keributan di sini Akan tetapi suasana yang sudah panas itu mana dapat dibikin dingin oleh Tianwokcu yang tidak pandai bicara? Seorang Hoshio tinggi kurus yang memegang pedang, yakni Suheng dari TWI Kang Hoshio yang bernama Lupek Hoshio Lantas melangkah maju menghadapi Tianwokcu sambil berkata Tosu, kalau kau tidak berani menerima tantangan tibu, lebih baik kau pulang saja dan jangan berlagak pula di sini Ingat bahwa di sini adalah tempat kami Terdengar suara seorang Hoshio dari belakang, hah Satu lawan satu saja dia sudah ketakutan Lihat mukanya pucat seperti mayat, hahaha Tosu pengecut Memang Tianwokcu memiliki muka yang pucat kuning, maka sindiran ini benar-benar menyakitkan hatinya Tianwokcu berkata kepada Suhengnya Suheng, apakah kita harus diamkan saja orang-orang hutan ini menghina partai kita? Sedikitnya kita harus menjaga nama baik Kim San Pai Marilah kita layani tantangan tibu mereka Didesak seperti itu, akhirnya Tianwokcu kehilangan kesabaran pula Dia memandang kepada rombongan Hoshio dan berkata Biarlah kami berdua melayani tantangan tibu kalian Akan tetapi apabila kami menang, kami harus boleh naik menemui Lobeng Hoshio T.W.I. Kang Hoshio dan Lupek Hoshio sudah siap sedia T.W.I. Kang Hoshio si muka hitam menghadapi Tianwokcu dan berkata Menang kalah masih belum tentu mengapa ribut-ribut? Kalau kalian mampu menangkan kami, tentu saja kalian boleh lakukan apa yang kalian suka Siapa berani menghalangi? Siaplah dan lihat senjata Sambil berkata begini, toyanya menyelonong ke depan melakukan serangan pertama Dengan mudah Tianwokcu menangkis Dan terjadilah pertempuran sengit antara Tianwokcu melawan T.W.I. Kang Hoshio dan Tianwokcu yang bertempur melawan Lupek Hoshio Berbeda dengan sutenya yang bermain toya, Lupek Hoshio bermain pedang sehingga pertempuran ini lebih ramai Suara senjata bertemu senjata terdengar sangat nyaring dan menegangkan hati Berkelebatnya sinar senjata menambah keseraman pertempuran itu Lim San Hao semenjak tadi hanya menonton, bingung dan tidak tahu harus berbuat apa Dia diberi tugas untuk mendamaikan pertikaian antara Kim San Pai dan Bu Tong Pai Dan sekarang ia menjadi saksi pertempuran antara kedua partai itu Kalau ia turun tangan keadaannya tak akan menjadi lebih baik, pikirnya Suasana sudah terlalu panas dan kedua pihak sudah marah sekali Apabila dia datang memisah, belum tentu mereka suka menurut Bahkan dia sendiri mungkin akan dimusuhi oleh kedua pihak Ia telah mendapat kesan baik tentang Bu Tong Pai dan kesan buruk tentang Kim San Pai Dan sekarang dia melihat bahwa pertempuran itu adalah sebuah pibu yang adil Maka ia menjadi serba salah dan hanya menonton di pinggir Tak lama kemudian ternyata bahwa tingkat kepandaian dua orang Tosu Kim San Pai itu Masih lebih tinggi daripada kepandaian T.W.I. Kang Hoshio dan Lupek Hoshio Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua orang Hoshio itu roboh dengan menderita luka-luka ringan Terkena tusukan dan babatan pedang dua orang Tokoh Kim San Pai itu Para Hoshio Butong Pai menjadi marah sekali Mereka sudah mencabut senjata masing-masing dan lebih dari 50 orang Hoshio ini agaknya akan menyerbu Mengeroyok tujuh orang Tosu Kim San Pai Melihat hal ini, Lim San Liao cepat melompat ke tengah, mendahului para Hoshio itu dan menghadapi Tian Hok Chu dan Tian Hok Chu Jiwi Toti yang harap mundur saja dan jangan lanjutkan maksud naik ke puncak, katanya Nyaring Para Hoshio yang melihat pemuda utusan ketua Godi Pai itu maju, berhenti bergerak dan menjadi besar hati Mereka tahu akan kelihayan utusan Godi Pai ini maka dianggiam mereka hanya memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya Adapun Tian Hok Chu dan Tian Hok Chu, sesudah mendapat kemenangan, tentu saja tidak mau mundur Mereka menganggap amat tidak adil kalau pihak yang menang justru harus mundur Bukankah tadi sudah dijanjikan bahwa karena mereka menang, mereka akan diperkenankan menemui Laudeng Wosiang? Kau ini siapakah dan ada hak apakah akan melarang kami Tian Hok Chu membentak marah? Lim San Hau tersenyum Toti yang, Siaw Teh sekali-kali bukan melarang, hanya Siaw Teh menganggap jauh lebih baik menghindari pertengkaran yang makin menghendak daripada berkeras kepala Kami sudah menang, kau mau apa? Kalau masih ada yang penasaran, boleh coba-coba Kami selalu sedia melayani, asal jangan dilakukan pengeroyokan secara pengecut Kata pula Tian Hok Chu San Hau mengerutkan kening Sikap yang diperlihatkan oleh Tosu ini sama sekali tidak baik, pikirnya Sikap yang seperti inilah yang memperbesar permusuhan, yakni sikap tak mau mengalah dan keras kepala Tosu ini menganggap diri sendiri yang paling pandai, dan kiranya perlu diberi hajaran Demikian San Hau berpikir Kalau sampai terjadi pertempuran keroyokan, kiranya keselamatan jiwa tujuh orang Tosu ini akan berbahaya sekali Daripada pertempuran keroyokan lebih baik dia turun tangan dulu mengusir mereka turun gunung Tosu yang, kau memang keras kepala dan mengira di dunia ini kau sendiri yang paling kuat Aku ingin sekali mencoba-coba sambil berkata demikian San Hau lalu mengeluarkan pedangnya dan berdiri dengan tegak, sikapnya menantang Tian Hok Chu mengeluarkan suara ketawa mengejek, kemudian tubuhnya bergerak dan dia sudah mulai menyerang sambil berseru Bocah lancang, lihat pedang Akan tetapi alangkah kagetnya pada saat pemuda itu menangkis Tian Hok Chu merasa tangannya tergetar hebat, tanda bahwa pemuda itu mempunyai tenaga yang amat besar Kemudian dia menjadi lebih kaget dan heran lagi menyaksikan ilmu pedang yang cepat dan ganas Jauh bedanya dengan ilmu pedang Butong Pai Akan tetapi ia tidak sedih mundur dan melawan dengan gerakan cepat dan nekat Akan tetapi, ternyata bahwa ilmu pedang dari pemuda tampan ini lihai sekali Setelah 30 jurus lebih bertempur dengan sengit dan seru, akhirnya dengan mengeluarkan jurus yang hebat Yakni jurus yang disebut Sin Mo Sem Bu, payung sakti memutar 3 kali, San Hau berhasil merobohkan Tian Hok Chu Jurus ini sebetulnya bukan jurus ilmu pedang Goni Pai, melainkan ilmu pedang Tian Mo Sian Su yang disamping memiliki ilmu silat Gobi Pai juga mempunyai ilmu silat lihai dari orang-orang sakti sehingga Tian Mo Sian Su dapat menciptakan ilmu pedang tersebut Dengan pedang diputar merupakan bundaran sehingga nampak seperti orang memakai payung San Hau berhasil melukai kedua pundak Tian Hok Chu sehingga Tosu itu roboh tak dapat bangun lagi Kawan-kawannya menolongnya dan Tian Hok Chu melompat maju dengan pedang di tangan Anak muda, pintu liat ilmu pedangmu bukan dari butong Pai, agaknya kau adalah anak murid Gobi Pai, mengapa kau mencampuri urusan kami? Apakah T.W. Emo Sian Su sudah mengajarmu untuk menjadi orang yang usil dan suka mencampuri urusan orang lain? Mendengar ini, Lim San Hau kaget Ternyata Tosu ini dapat mengenal ilmu pedang dan agaknya kenal pula kepada ketua Gobi Pai, susyoknya T.W. Emo Sian Su Cepat ia menjura memberi hormat dan berkata T.Tiang, harap suka maafkan Memang siowute anak murid Gobi Pai yang datang untuk mendamaikan urusan antara butong Pai dengan Kim San Pai Akan tetapi sayang sekali Totiang dan kawan-kawan Totiang datang mengacaukan keadaan dan memperbesar permusuhan Oleh karena itu, Siaw Te harap Totiang sudi pulang saja ke Kim San Pai dan lain hari Siaw Te akan datang minta maaf kepada ketua Kim San Pai Bocah sombong, kau kira Pinto takut kepadamu Kau bilang datang untuk mendamaikan urusan, akan tetapi kau bahkan melukai seteku Kalau kau mau menjadi jago undangan Bu Tong Pai, mari kita coba-coba Sambil berkaya demikian, Tian Hok Chu menyerang dengan pedangnya Tosu ini tentu saja tidak mau mengalah karena keadaan sudah seperti itu Sutenya terluka dan kalau ia mengundurkan diri begitu saja, sikapnya ini bersifat pengecut sekali San Hao menarik napas panjang dan terpaksa melayani Sesungguhnya dia tidak suka berkelahi dengan Tosu Tosu Kim San Pai dan kalaupun bertempur, ia tidak suka melukai mereka Akan tetapi kepandaian Tosu ini sudah sangat tinggi sehingga sukarlah baginya mencapai kemenangan tanpa melukainya Ia hanya menang sedikit saja, menang dalam hal ilmu pedang Maka seperti juga tadi, terpaksa ia membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah lihainya Terima kasih telah menonton!